Lagi-lagi kasus kikil berbahan kimia berbahaya terungkap. Kali ini di Tasik Malaya, Jawa Barat, dua pabrik pengolahan kikil digerbak petugas dari Polda, Jawa Barat. Puluhan ton kikil dan bahan pengawet berbahaya formalin diamankan dalam operasi ini. Selasa pagi, petugas dari Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat datangi kedua pabrik pengolahan kulit yang berbeda, kampung Tonjong Kelurahan Parakan Yasa, Kecamatan India yang Tasik Malaya. Dari pabrik milik EIS dan Soleh ini, petugas menemukan sedikitnya 24 ton bahan baku kulit yang sedang dalam pengolahan menggunakan zat kimia berbahaya berupa nitrogen sulfur, pupuk ZA, dan hidrogen teroksida serta bahan pengawet formalin. Zat kimia tersebut bukan peruntukan untuk olahan makanan. Di lokasi, petugas mendapatkan bahan jadi olahan berupa kikil yang siap dipasarkan. Di lokasi tersebut sedang ada pengolahan kikil atau dari kepala sapi impor yang diolah dengan menggunakan bahan kimia, lalu kemudian dipasarkan ke wilayah Tasik Malaya, Cianjur, dengan Indramayu. Kedua pabrik olahan kulit ini sudah beroperasi selama tiga tahun. Dalam satu hari, kedua pabrik tersebut bisa menghasilkan kikil sekitar empat kuintal. Pegawai pabrik mengaku telah rutin mengolah kikil dengan zat kimia berbahaya. Dari lokasi, petugas membawa sampel bahan baku dan kikil yang sudah siap edar untuk dilakukan uji laboratorium. Kedua pabrik juga langsung ditutup petugas. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.